Bapak Almarhum Sukarno dan kawan-kawan yang lain itu adalah pendiri turunan daripada 10 hal faktor X penggentar Itu sebabnya dia berkata dan dia membawa sumpah pemuda kemudian menjadi dasar tetapi melawan orang-orang berkemunafikan Seperti kalian oke Jadi Magillus Antikius adalah legendaris batu cinta mani Nah terpaut dengan perhatikan karena kita bicara tentang Indonesia Sabang sampai Merauke Ini pernah ada kisah faktor X yaitu Papua Dimana Papua terkait dengan sebuah saya jujur ya Kalau anda sudah menemukan anjing hitam dan anjing putih maka disitu ada tambang emas yang besar Yang hitam juga besar tapi yang lebih besar lagi adalah putih Mengapa begitu? Karena anjing hitam yang pertama adalah anubis Anubis punya sejarah yang kemudian dibawa oleh Musa Tetapi Musa yang disebutkan sebagai Musa pembelalau Dua menjadi dua adalah kategori putih Kenapa Musa putih? Karena kakeknya ini adalah kain anjing hitam Begitu kain dan Musa bertemu di satu tempat itu terkait dengan cerita gold Nah pertanyaannya apa kaitan dengan Papua? Papua itu adalah kategori anjing hitam Turunan dalam narasi cerita konten lalu ditemukan tambang Lalu ada satu lagi yang memang diincar dan sedang di kancah Dan global elit sedang mulai ingin meraih Namanya Bali Karena ada yang dikandungnya Dan kandungannya Kalau Papua dianggap itu bukan emas Kalau ini benar-benar emas Mengapa? Karena ada kisah anjing putihnya Seiring dengan kisah Musa Loh mana buktinya Papua anjing hitam? Mansa Musa blacknya ada di Papua Namanya black mommy Sedangkan anjing putihnya saya Bukan anjing Bukan tetapi narasi dibalik kesatriaan namanya adalah saya Itu sebabnya muncul si kepala putar Nah itu terkait dengan sejarah bagaimana pengcoveran kepala Anda tidak tahu Jangan tahu Tidak perlu tahu Yang Anda tahu adalah Kemampuan ini pernah terjadi antara kinta money Disebut dengan cinta money Karena dia mencari ciri ini Ini adalah tanda alam Untuk memastikan Ini loh gunungnya Lalu Dari sini kita tahu Anda tahu sejarah Nevelim Henok Yaitu si jari enam Yang kemudian gelombang banjir dan sebagainya Nah Ini Cinta money adalah Enak Enak Itu sebabnya Batu magilusnya Dia signifikan dengan angka enam Tetapi Kemampuan batunya adalah Di fitnah Siapa yang memfitnah? Yang memfitnah adalah berliang Karena berikutnya Presisi enam-enamnya Presisi akusisi Dibuat oleh berliang Terkait dengan pertambangan Yang kemudian Anda dukung Setelah itu Saya mau tanya Kalau sudah siwa Brahmana dan Krishna Awisnu Siwa, Brahma, dan Wisnu Terkait dengan batu itu VW, kodok Faktor X, kodek X Yang kemudian saya tanya adalah Lalu kalian pikir Yang namanya Perangnya Isa, Imam Mahdi, dan Dajjal Sebelum sebuah perubahan Siapa? Oke Udah tau ya Udah paham ya Nilai magilus, antikius Lalu Kalau Anda kembangkan Sebuah perjalanannya Saya pernah bilang Materi saya Terima kasih Terima kasih